Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yogurt kentang Selama ini kentang dikenal diolah menjadi Perkedel kentang, kentang goreng, pudel kentang, keripik kentang, donat kentang, dan lain-lain Nah gimana ya kalau sekarang dibuat yogurt? Gimana rasanya? Biar tidak penasaran, yuk pantengin terus video tutorialnya berikut ini Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya ya Agar tidak ketinggalan dengan informasi lain yang kece dan keren dari saya Bahan Yang pertama adalah kentang, bisa besar atau kecil, dikukus 500 gram Kemudian susu skim 4 sendok makan Gula pasir atau gula putih 4 sendok makan Air hangat sekitar 1000 ml Dan yang terakhir adalah bibit yogurt Bisa memakai merek yang beredar di pasaran seperti Biokul, Yumi, dan Greenfield Atau bisa juga bibit yogurt turunan Atau bisa juga memakai tangkai cabai Untuk cara pembuatan yogurt dengan memakai tangkai cabai Bisa Anda tonton di video saya sebelumnya ya Cara membuat Pertama masukkan kentang kukus pada wadah Masukkan juga air matang hangat sekitar 400 ml Lalu haluskan dengan blender atau magic processor sampai halus Masukkan juga sisa airnya Kemudian masukkan gula putih dan susu skim dan air sisanya Lalu dimix dengan blender sampai tercampur rata Nah hasilnya seperti ini Kemudian masukkan larutan tersebut pada panci Lalu panaskan panci sampai suhu larutan sekitar 80 derajat Celsius Matikan kompor dan biarkan suhu larutan di panci Turun ke suhu 40 sampai 45 derajat Celsius Agar suhu turun lebih cepat Pindahkan larutan kentang susu ini pada panci lain Dan rendam dalam air dingin Setelah suhu mencapai 40 sampai 45 derajat Celsius Masukkan bibit yogurt Kali ini saya memakai bibit yogurt turunan Untuk cara membuat bibit yogurt turunan bisa Anda tonton di video saya sebelumnya Takaran untuk 1 liter larutan kentang susu ini Masukkan 3 sendok makan yogurt plain Aduk-aduk sampai rata Lalu masukkan ke dalam wadah plastik Tutup wadahnya Dan lalu masukkan ke dalam inkubator yogurt dari dus buatan seriri Untuk cara pembuatan inkubator yogurt dari dus Silahkan Anda tonton di video saya sebelumnya Kemudian wadah yang berisi larutan bahan yogurt kentang ini Di fermentasi sampai 8 jam Jika Anda ingin berjualan yogurt kentang ini Setelah larutan suhunya di 40 sampai 45 derajat Celsius Masukkan bibit yogurt Aduk-aduk sampai tercampur rata Lalu masukkan ke dalam wadah atau mangkuk-mangkuk plastik ukuran 300 ml Tutup mangkuk-mangkuk plastik ukuran 300 ml Lalu masukkan mangkuk-mangkuk ini ke dalam inkubator yogurt dari dus Ada 2 model inkubator yogurt dari dus buatan sendiri Ada yang bukaannya di atas Ada juga yang bukaan atau pintunya dari samping seperti ini Kemudian tutup pintu inkubator yogurt dengan rapat Dan biarkan berfermentasi selama 6 sampai 8 jam Gak usah lebih ya ayah bunda Karena semakin lama fermentasi rasanya akan semakin asam Setelah 6 sampai 8 jam di fermentasi Buka inkubator yogurt Keluarkan wadah isi yogurt kentangnya Kita coba bagaimana ya hasilnya Wow ternyata yogurt kentang ini teksturnya sangat kental Bahkan saat sendok dimiringkan pun larutan yogurt kentangnya susah banget jatuh Rasanya gimana ya Hmm asam khas yogurt cuma ada unsur gurih sedikit Karena ini bahannya kan dari kentang yang emang rasanya sedikit gurih Dengan langsung dimasukkan ke dalam wadah-wadah seperti ini Anda tinggal memberi label saat mau dijual Dan tampilannya pun sangat cantik Karena tekstur kentalnya mulus Anda bisa juga menyertakan gula cair di atas tutup mangkuk plastik ini Karena tidak semua konsumen suka yogurt plain yang asam Jadi bagi konsumen yang suka manis Tinggal dicampurkan gula cairnya di dalam mangkuk tersebut Nah bagaimana ya dengan yogurt kentang di wadah plastik yang satu lagi Ternyata hasilnya pun sangat kental dengan aroma khas yogurt dan rasanya juga asam Kalau yogurt di wadah seperti ini cocok untuk stok di rumah ya Tinggal dimasukkan ke dalam kulkas siap deh disajikan Untuk membantu kesehatan keluarga Anda Nah itu ayah bunda pembuatan yogurt dari kentang Semoga bermanfaat ya untuk menambah khasana olahan kentang Selamat mencoba hatunuhun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh